Intro Liburan memang penting untuk kesehatan fisik dan mental Hasil penelitian Framingham Heart Study menunjukkan Liburan yang dilakukan rutin ternyata dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan depresi Karenanya berkema ahlah Kemah atau Camping menjadi alternatif liburan yang sangat rekomendasi untuk Anda dan keluarga Kali ini kita akan membahas tempat camping yang ada di Wonosobo yang sayang banget bila Anda tidak mengetahuinya Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tanda subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami Check it out Camping Telaga Cebong Sikunir Daripada menyewa penginapan yang mahal dan jauh dari tempat wisata Bagaimana kalau mencoba berkemah di Telaga Cebong Tempat camping ini adalah salah satu tempat terbaik jika ingin menikmati mentari terbit di sela-sela puncak Sikunir Telaga Cebong sendiri berada di Desa Sembongan Salah satu desa di dataran tinggi di Yeng Wonosobo, Jawa Tengah dikenal juga sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa Jadi tidak heran jika suhunya sangat dingin Untuk menikmati Golden Sunrise Sikunir di puncaknya kita cukup melakukan trekking kurang lebih 30 menit perjalanan Camping Curug Sirawe Camping Curug Sirawe Sirawe Waterfall adalah air terjun yang ada di dataran tinggi di Yeng Keunikan lain adalah terdapat dua aliran air terjun Yang menjadi daya tariknya salah satu dari air terjun tersebut beraliran air panas dan yang satunya lagi beraliran dingin Untuk mencapai Sirawe Waterfall perjalanan cukup sulit Akan tetapi semua itu bisa terbayarkan ketika kita sudah mencapai lokasi Pemandangan yang menakjubkan, damai, akan mengubati setiap lelah yang kita lalui Tak jarang para pengunjung mendirikan area camping di sekitar air terjun tersebut karena pemandangannya sangat eksotis Camping Wisata Alam Bukit Cinta Lembah Seruja, Wonosobo Bukit Cinta berada di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo Bukit ini benar-benar memanjakan mata traveler Udara yang sejuk dengan panorama alam yang indah langsung dirasakan wisatawan Bagaimana tidak, pemandangan telaga menjer membentang di kelilingi pepohonan hijau terlihat cantik dari atas bukit Belum lagi gagahnya Gunung Sindoro menjadi background sempurna pemandangan alam di Bukit Cinta Lembah Seruja ini Suasana semakin sahdu jika traveler berada di Bukit Cinta Lembah Seruja pada pagi dan sore hari Sebab langit akan terlihat semakin cantik dengan sunrise dan sunset Pada bukit tersebut juga terdapat area camp yang cukup luas dan ada beberapa fasilitas yang mendukung Seperti musola, toilet dan ada beberapa jajanan warung yang disediakan oleh warga lokal Pada area camp terdapat spot foto instagramable berupa bahtera kapal yang dibuat di atas bukit Untuk mencapai lokasi tersebut, pengunjung hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dari pusat kota Wonosobo Embung Kelidung Embung Kelidung merupakan sebuah waduk kecil yang berfungsi untuk penampungan air di Temanggung Awalnya, Embung ini digunakan oleh warga sekitar untuk sumber air di musim kemarau dan lambat laut dijadikan tempat wisata Di kawasan Embung Kelidung ini banyak pemandangan yang disuguhkan, salah satunya adalah kemegahan gunung sumbing Ya, pemandangan ini mirip dengan pemandangan ala gunung di Fujiyama, Jepang dan panoramanya mirip dengan Eropa Untuk lokasi Embung Kelidung sendiri berada di Jalan Raya Parakan Wonosobo Kelidung Untuk rute wisata bisa Anda jangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Pengunjung juga bisa mendirikan tenda di sana, karena terdapat lokasi yang cukup luas untuk mendirikan tenda Dan view-nya yang sangat megah dan eksotis Di samping itu, udara di sana juga sangat sejuk, membuat hati kita semakin nyaman dan betah berada di sana Suasana lain yang sangat menyenangkan adalah pengunjung bisa memberi makan ikan yang hidup di area Embung tersebut Wisata Posung Lembah Sindoro Terletak tepat di Taki Gunung Sindoro, wisata alam posung ini menjadi tempat yang sangat rekomendasi untuk menyejukkan hati Karena diteduhkan oleh hamparan alam yang asri Terlihat jajaran hutan pinus, sawah, dan kebun tembakau di antara lekukan bukit Kawasan wisata Lembah Sindoro ini berada di ketinggian 1823 meter di atas permukaan air laut Destinasi wisata alam ini menempati area seluas 1,2 hektare Area Lembah Sindoro mulai dikembangkan sejak tahun 2010 Bukan hanya terbitnya matahari yang menjadi momen buruan wisatawan Di sore hari, wisata akan disubuhi pemandangan indahnya matahari terbenam Pancaran sorot sinar matahari tampak seakan membelah Gunung Sindoro dan sumbing Bagi wisatawan yang menyukai wahana aktivitas outdoor, dapat juga menikmati di tempat wisata ini Di sini tersedia flying fog, mendaki outbound, serta trekking lembah dan gunung Tersedia juga taman bermain kecil untuk anak Bagi wisatawan yang akan mendirikan area camping di sana, bisa menghubungi pihak pengelola setempat Menginap di wisata alam lembah Sindoro posung ini, membuat wisatawan dapat merasakan sejuknya udara pegunungan Wisatawan dapat menikmati indahnya Milky Way di saat cerahnya langit malam Wisatawan juga dapat menikmati saat-saat golden sunrise dan gumpalan samudera awan Demikianlah rekomendasi tempat camping di Wonosobo Ada pun, jasa persewaan alat camping terlengkap di Wonosobo bisa menghubungi Simple Adventure Wonosobo Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!